Asal-usul pasukan inti Imam Mahdi Karena saran Nabi Muhammad SAW Pastinya kita bercita-cita bergabung mulia dengan pasukan Imam Mahdi Dari mana sih asal pasukan itu? Tentu kita harus mulai mengkajikan Jadi tidak akan berangkat gitu aja mencari-cari Imam Mahdi Tapi tidak tahu pasukan mana yang akan kita ikuti Lalu bagaimanakah pasukan Al-Mahdi itu akan mengalahkan kekuatan militer canggih Arab Saudi ataupun Israel Padahal kita tahu bahwa tidak ada hadis yang menjelaskan Bahwa Imam Mahdi sebelumnya adalah seorang penguasa Atau sebelumnya adalah pemimpin sebuah kelompok bersenjata Semoga ketika di dunia maya kita tetap istiqomah mencari kebenaran Dari mana pasukan inti Imam Mahdi? Kami membahas ini karena ada kemungkinan Kemunculan Imam Mahdi bisa jadi sebelum Al-Hamalhamah atau bisa juga setelahnya Karena penjelasan hadis yang ada Hanya menyebut kemunculannya akan didahului oleh perebutan kekuasaan di antara tiga pewaris tahta di kerajaan Saudi Melihat fakta geopolitik yang ada di Arab Saudi dan penjelasan hadis yang ada Maka sudah sangat jelas untuk disimpulkan bahwa pasukan inti Imam Mahdi bukan berasal dari negara Arab Saudi Dari puluhan hadis yang kita teliti Ada dua lokasi yang menjadi asal dari pasukan inti Imam Mahdi Yang pertama pasukan inti yang berasal dari Aden Abian atau Yaman Dan yang kedua adalah pasukan inti yang berasal dari Khurasan atau Iran Kenapa Allah menetapkan pasukan inti dari Imam Mahdi adalah berasal dari Khurasan dan Yaman Kenapa tidak dari Pakistan, Turki, Malaysia, atau Indonesia Ya kami gak mau komentar apapun lah soal ini Jadi silahkan simak sendiri hadis-hadis tentang kemuliaan muslim dari Persia dan Yaman Dengan membaca hadis-hadis tentang kemuliaan muslim dari kedua area itu Barulah kita memahami kebijaksanaan Allah ini Pasukan inti dari Khurasan Ada beberapa hadis yang menyebut bahwa selain dari Yaman Pasukan inti Imam Mahdi akan muncul dari Khurasan Kita kutip hadisnya ya Akan keluar bendera hitam dari Khurasan Dan tidak ada yang bisa menahannya Hingga dia ditancapkan di ilia Hadis riwayat Ahmad Akan muncul dari negeri Khurasan Beberapa bendera hitam Tidak ada yang dapat menghadangnya sama sekali Sehingga ditancapkan di ilia Hadis riwayat Tirmu Oke Nah jadi kita harus identifikasi dahulu Dimana letak Khurasan itu Perlu kami jelaskan bahwa Khurasan kuno Diakini sebagai wilayah dari Persia Timur Yang meliputi Iran Afganistan Tajikistan Turkmenistan Dan Uzbekistan Sedangkan sekarang Jantungnya Khurasan modern itu adalah Iran Timur Dan nama Khurasan itu Sampai sekarang masih menjadi nama salah satu provinsi di Iran Provinsi Khurasan di Iran sendiri Terbagi dalam tiga wilayah Khurasan Utara Rajavi Khurasan Dan Khurasan Selatan Jadi kita jangan bingung lagi Apalagi sekarang Iran adalah musuh terbesar Israel Hadis juga menjelaskan bahwa tugas khususnya Pasukan dari Khurasan adalah Untuk menaklukan Ilya atau Yerusalem Pasukan inti dari Aden Abian atau Yaman Beberapa hadis menyebut Munculnya bendera-bendera hitam itu dari timur Tapi sebenarnya Yaman lebih berada di arah timur selatan Atau Tenggara dari kota Mekah dan Madinah Mungkin di zaman Nabi belum ada istilah Tenggara Kita kutip salah satunya Kelak tiga orang akan berperang di dekat perbedaaraan kalian ini Yaitu Ka'bah Dan kesemuanya adalah anak Khalifah Dan tidak ada yang menang Melainkan satu orang Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan yang sengit Yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun Jika kalian melihatnya Maka berbaik atlah kepadanya Walaupun sambil merangkak di atas salju Karena sesungguhnya Dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi Hadis riwayat Sunan Ibnu Majan Akan muncul dari Adil Apian atau Yaman 12.000 orang menolong Allah dan Rasulnya Mereka adalah sebaik-baik orang di antara kudan mereka Hadis riwayat Ahmad Pasukan inti dari Yaman ini Tugas khususnya adalah untuk penaklukan kerajaan Saudi Petikannya sebagai berikut Lalu muncullah seorang laki-laki dari bangsa Kurois Paman-pamannya dari suku Ka'bah Ia lalu mengirimkan sepasukan untuk memerangi mereka Namun mereka Maksudnya pasukan Ahmad Dapat mengalahkan mereka Hadis riwayat Abu Dawud Didasarkan pada fakta geopolitik Siapakah musuh sebenarnya orang Yaman Tentu saja Arab Saudi yang 5 tahun ini Memimpin koalisi Zolim menyerang Yaman Tapi kan yang akan ditaklukkan oleh pasukan Al-Mahdi Adalah Arab Saudi dan Israel Dengan kekuatan militer modern Ya bisa jadi pasukan inti Al-Mahdi itu Akan menggunakan persenjataan canggih Atau bahkan Menggunakan senjata nuklir taktis Sekala terbatas Karena mereka juga didukung teknologi Iran Yang memiliki teknologi nuklir Dan faktanya Dalam satu tahun terakhir ini Kita sudah sama-sama dua kali menyaksikan Bahwa pasukan dari Yaman itu mampu menembus Sistem pertahanan udara canggih buatan Amerika mili Arab Saudi Dengan serangan rudal dan drone presisi Akhirnya suka atau tidak suka Setuju ataupun tidak setuju Tapi itulah petunjuk hadis Bahwa kedua pasukan inti Imam Mahdi itu adalah selalu berhubungan dengan Iran Khurasan adalah sebuah provinsi di Iran Dan di Yaman kita tahu adalah Pasukan yang juga didukung Iran Yang kini sedang dizolimi serangan koalisi Saudi Itulah kenapa kita selalu menyuarakan persatuan umat Sudahlah Lupakan dulu perbedaan aliran itu Karena memang ribuan tahun Pemahaman Sunni Syiah itu tak pernah ketemu Fokus dengan musuh yang nyata Zionis Laknatullah Bagaimana mungkin kita akan bisa bergabung dengan pasukan Al-Mahdi Jika kita masih mendukung perpecahan Islam Dengan cara mengkafirkan aliran lain Kita meyakini kemunculan Imam Mahdi dan pasukannya Akan menyatukan seluruh umat Islam Sampai nanti berakhirnya Hilafah akhir zaman Sampai jumpa di video selanjutnya